hai 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 aja makan jam udah udah dingin tuh ayo makan enggak pakai tangan juga apa-apa enak enggak enak mantul hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Channel ketemu lagi dengan saya di Mardaul channel kali ini kita akan memasak ya tulangan ayam tulangan ayam akan saya masak menjadi gulai tulangan ayam ya Oke Sobat Channel untuk itu mari kita lihat apa saja bumbu-bumbunya dari gulai tulangan ayam untuk bumbu-bumbunya disini ada cabai merah keriting cabai rawit cabai ada bawang merah bawang merah diiris buat taburan ada bawang putih ada kunyit ada jahe jahe ada langkuas serai daun salam dan daun jeruk serta penyedap rasa dan lada bubuk Hai untuk jahe nya satu rimpang di geprek satu rimpang di blender untuk semua bumbu di blender ya kecuali ya kecuali jahe yang digeprek langkuas yang digeprek serai daun salam dan daun jeruk ya yang lainnya semua di blender ya bawang merah enggak di blender bawang merah nanti diiris-iris buat bawang goreng ada tomat ukuran besar dua buah ada penyedap rasa ada lada bubuk dan santan karak tulangan ayamnya sudah disiapkan dan juga sudah dibersihkan tulangan ayamnya itu tulangan ayam bagian punggung ya dan juga masih banyak dagingnya ya Oke Sobat channel langsung kita masukkan semua bumbu yang sudah di blender ya termasuk bumbu-bumbu yang digeprek deh dan daun salam serta daun jeruk dan kepala bubuk kita tambahkan sedikit air ya kemudian kita aduk sampai merata jangan lupa masukkan penyedap rasa dan lada bubuknya sekiranya sudah cukup merata bumbu-bumbu semua bumbu-bumbu nyalakan kompor dan dimasak sekitar 30 menit karena ini tulangan ayamnya tulangan ayam-ayam yang tua ya bukan ayam negeri yang biasa masukkan cepat apa bab我觉得 ini bu setelah kurang lebih 30 menit masukkan santan kemudian aduk sampai merata santannya dan di sebelahnya saya juga lagi menggoreng bawang ya sambil menunggu ayamnya empuk kita goreng bawangnya ya bawang digoreng sampai tercium bau gurih dan bawangnya matang nanti setelah itu bawang diangkat langsung dimasukkan ke dalam gulainya gulainya sudah matang ya sudah sekitaran ditambahin 15 menitan lagi ya tadi ya waktunya kita masukkan bawang gorengnya selamat menikmati setelah bawang gorengnya dimasukkan semua untuk menambah harum dan gurih setelah bawang gorengnya dimasukkan semua untuk menambah harum dan gurih dari tulangan ayam yang digulai ini dan selanjutnya nanti akan kita sajikan untuk di tester ya nanti ada itu ponakan saya dan adek saya yang nester ya apakah masakan ini enak atau tidak tapi saya rasa masakan ini udah dilihatnya aja sudah menggugah selerah ya pasti cukup enak kalau menurut saya sih gulai tulangan ayamnya siap disajikan dan akan ditester atau dicobain ya oleh ponakan saya dan adek saya oke sobat channel kita lanjut ya ke tester atau cobain gulai tulangan ayamnya kemudian kemudian Terima kasih telah menonton 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 Ayo makan Masak asal Asal jadi Jadi enak Jadi nikmat Dimakan pakai nasi hijau Jadi kenyang Sobat channel Demikianlah Masak gula tulangan ayam Di channel Merdaul channel Masak asal-asal jadi Jadi enak Jadi nikmat Kalau dimakan pakai nasi jadi kenyang Sobat channel Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat sobat channel Semuanya sobat channel sekalian Sobat channel Semoga sobat channel selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kesehatan Diberi rezeki yang halal yang baik Yang cukup Yang berkah Sobat channel Sesungguhnya Yang salah datangnya dari saya Maka dari itu Apabila ada salah-salah kata dari saya Ada salah resep dari saya Mohon dimaafkan Atau Memberikan saran dan kritik Di kolom komentar Dan yang benar Sesungguhnya Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Demikianlah Video Masak asal-asal jadi Masak gulai tulangan ayam dari saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh